Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Petang, Rituan Kamil on the way ke Jakarta. Apakah Kaesang siap mendampingi? Saya ke Pak Rituan kembali nih, Pak Rituan tadi Anda sebut tidak bisa lepas dari suara Jokowi, tidak bisa lepas dari Jokowi. Ini maksudnya penempatan nama RK yang nantinya kemungkinan besar dipasangkan dengan Kaesang atas perintah dari Pak Jokowi? Bukan, ini adalah hasil diskusi rapat di CIM. Nah CIM itu Koalisi Indonesia Maju itu memang Pak Jokowi diminta sebagai advisor. Jadi kan sering pertemuan-pertemuan, nah Pak Jokowi diajak. Tapi keputusan tetap ada di partai-partai, karena forum CIM ini kan baru informal kan dia. Jadi bukan tentu partai, tapi kita lihat ya ke depan Bang Rek, di Malaysia itu ada namanya UMNO. UMNO itu gabungan daripada partai-partai ya. Nah Golkar pun, kalau bicara Golkar zaman tahun 64 itu adalah gabungan, sekter Golkar itu ada gabungan. Nah saya melihat bahwa ke depan memang harus ada penyederhanaan partai politik Bang Rek. Oke. Kalau kita bisa begitu banyak itu tidak akan terjadi yang namanya... Tapi gini Pak Rituan, ini kan Mas Kaisang sempat membicarakan bahwa tunggu saja bulan Agustus. Dan bulan Agustus langsung terungkap seperti ini. Apakah ini memang sudah direncanakan sejak awal-awal persiapan untuk pilkada? Kan kita mendapatkan sesuatu itu kan harus ada perencanaan. Kita memang sudah merencanakan Ridwan RK, yaitu Ridwan Kamil dan Kaisang. Jadi dia tetap Ridwan Kaisang RK itu. Itu memang perencanaan kita, tapi kan harus kita uji. Kita uji dulu ke lapangan, nah kita munculkanlah yang namanya Aba Alun, ya kan? Suisub Hanta sebagai jeda, kita lihat semuanya itu. Nah di akhir ini kita melihat bahwa harus sudah membuat keputusan. Kita kembali ke skenario awal. Skenario awalnya Pak RK, yaitu Ridwan Kaisang. Tinggal kita dalam waktu seminggu, dua minggu ini kita finalisasi saja. Oke, jadi memang sudah skenario sejak awal RK, Ridwan Kaisang. Gimana Bang Rai? Bagaimana Bang Rai? Iya itu kan yang lagi-lagi saya sebut, skenario nggak masuk akal itu. Karena kenyataannya RK kan nggak naik-naik suaranya. Kaisang juga nggak naik-naik suaranya kan. RK di angka 10, ditopak oleh Kaisang 5 persen, masih 15 persen. Setengah dari perolehan suaranya Ahok. Padahal Ahok itu juga seperti RK kan belum kerja-kerja. Kalau dia kerja mungkin jauh lebih melesat lagi kan. Bisa justru menandingkan. Jadi menurut Anda? Oleh karena itu, kita harus lihat bahwa di DKI itu tidak ada pemenang yang bisa mencalonkan 20 persen. Kita dengar Bang Rai dulu. Seperti apa Bang Rai? Perspektifnya Bang Rai? Menaruh kita di dalam rangka untuk... Oke, kami tangkap Pak Rai Tuan. Kita ke Bang Rai dulu. Iya, Bung Rai Tuan. Diskusi kita bukan soal sarat. Diskusi kita itu adalah soal elektabilitas calon. Sejauh ini RK kelihatan masih elektabilitasnya 10 persen. Kaisang 5 persen. Kalau digabung masih 15 persen. Itu artinya masih setengah dari perolehan suaranya Ahok. Ahok belum tentu akan nambah juga kalau dipasangkan dengan Sianu, Sianu, Sianu gitu. Nah itu satu. Jadi Bang Rai, jadi menurut Anda apa dong yang menjadi penyebab utamanya? Golkar bisa dikatakan hampir mantap lah untuk mengusung Rituan dan Kaisang. Apakah ada kaitannya dengan tukar-menukar kursi di kabinet nantinya? Terlalu kecil menurut saya bagi Golkar, kalau cuma sekedar tukar-menukar kursi kabinet. Mereka sudah target 6 dan 6 itu logik tanpa harus mempertukarkan Jakarta gitu loh. Karena mereka adalah orang atau partai yang paling kuat pengaruhnya di dalam pilih kadang. Mereka di dalam pemilu, mereka menang pemilu, mereka men-backup Pak Prabowo sejak dari awal. Jadi kalau mereka misalnya minta 5-6 kursi, itu sangat wajar menurut saya. Tanpa harus mempertukarkan Jakarta gitu loh. Nah itu satu. Dan karena kemudian bukan hanya Jakarta yang hilang, potensial hilang. Jawa Barat hilang, sudah jelas kan. Jawa Timur hilang. Jawa Tengah hilang. Banten juga mungkin bisa hilang gitu. Jadi 5 daerah strategis di Jawa itu justru bisa kehilangan disebabkan percukaran yang seperti ini. Dan cara berpikirnya menurut saya sederhana. Biarlah gorkan kehilangan di Jakarta, tapi Jawa Barat gue dapat kan kira-kira gitu. Tapi kalau dianggap dia naik-naikannya ke soal Kim, pertanyaan kita, oh iya apa sebetul pentingnya bagi Golkar Kim itu sehingga melepas apa yang semungkinan menjadi masa depan mereka gitu. Apa iya mereka mau melalukan masa depan demi kepentingan sesaat dalam proses pilkada gitu. Nah oleh karena hitungan-hitungan ini gak masukkan saya, ada hitungan di luar hitungan yang rasional ini. Yang orang Golkar yang pertama. Dan untuk menopang semua perhitungan irasional ini, menurut saya sih ada dua kemungkinan skenario. Skenario pertama adalah memborong semua partai di Jakarta, sisakan satu atau dua partai harus tetap ada lawan gitu kira-kira ya. Dan dengan cara pemungkinan ini akan menang. Sebab kalau enggak, dengan dua pasangan atau tiga pasangan, ya matematikanya ya Rituan sama Kaisang itu ya kalah gitu loh kira-kira bukan. Nah itu yang pertama. Atau yang kedua adalah menjegar yang paling kuat. Dalam hal ini adalah Anies Baswedan. Jadi Anies Baswedan bagaimanapun dikecualikan, ya kalau PDI mau mendorong orang mungkin mereka akan dorong Ahok dengan siapa, bergabung sama siapa. Sebab kalau RK di Ahok kelihatan masih memiliki elektrisitas yang dekat gitu loh. Dibandingkan misalnya RK bersus dengan Anies Baswedan. Jadi saya kira itu dua skenario-nya. Skenario pertama adalah Anies boleh jadi maaf, tapi ambil semua partai di Jakarta. Nah, sisakan aja di luar satu atau dua partai yang memungkinkan. Atau yang kedua adalah dorong PDI Perjuangan untuk mendorong siapakah kandidat mereka yang ditimbulkan Anies gitu ya. Sehingga dengan begitu akan mudah. Gimana Pak Rituan menanggapinya Pak Rituan? Benar tidak hitung-hitungan yang irasional dan ada dua skenario ini yang disebut Bang Ray? Bukan. Jadi gini ya, kita di Golkar ini memang mungkin ya para pengamat atau partai-partai lain tidak bisa mengikuti cara berpikirnya Golkar. Bang Ray ingat ya, keputusan munas partai Golkar 2019, pada saat itu tinggal dua calon, saya dan Pak Erlangga. Pada waktu itu saya bilang Pak Erlangga jangan jadi calon presiden. Tapi diputuskan oleh munas calon presiden. Apa yang terjadi? Pak Erlangga dah maju. Dikasih Kaisang, dikasih Cipran. Hasilnya apa? Golkar naik 18 kursi apa 17 kursi. Tidak masuk akal kan? Nah, itulah Golkar. Itu masuk akal, Pak Erlangga itu karena elektabilitas Erlangga saat itu dibawah 5 persen. Jadi di mana menyebabkan calon wakil presiden? Tapi yang namanya Kaisang, yang namanya Kipran tidak ada. Nah, kita sekarang melihatkan ini. Itu karena Gipran yang masuk. Coba kalau si kerennya. Itu sama Gipran. Jadi kita tidak melihat lagi. Kalau bukan Gipran yang masuk saat itu, apakah Erlangga dan Golkar mau terima calon wakilnya Pak Prabowo itu bukan Erlangga? Seandainya bukan Gipran yang masuk. Bukan, memang kita sudah men-skenario di beratnya. Oke, kami tangkap artinya Golkar punya hitung-hitungan sendiri yang sudah masuk. Meskipun hingga saat ini menurut Bang Re, nama dari Kaisang itu belum naik lah elektabilitasnya. Nah, Bang Re, kalau Anda melihatnya ini jadi skenario yang dugaan Anda hitung-hitungan ini? Apa yang menjadi penyebabnya? Apakah betul ada hitung-hitungan tukar-menukar kursi kabinet? Atau memang ini arahan dari Pak Jokowi? Ini maksud saya, kalau pun ada tukar-menukar kursi kabinet, itu tidak sebanding dengan pengorbanan Golkar itu maksud saya. Sebab mereka mungkin dapat satu tambahan kursi dari yang mereka inginkan. Kan mereka dulu saat itu mengatakan minta enam. Tak akanlah mereka dapat tujuh gitu ya. Tapi kan tujuh juga susah. Kalau kemudian Nasdem masuk, ya PKS masuk, PKB masuk. Ya susah juga bagi Golkar itu dapat tujuh juga gitu kan. Sebab akan berbagi dengan partai politik yang lain. Tapi pengorbanan ini mengorbankan satu. Golkar bisa kehilangan pengaruh di Jawa Barat. Golkar bisa pengaruh di Jawa Tengah. Dan punya potensi kehilangan di Jakarta kalau menang. Kalau tidak menang bagaimana? Dan yang terakhir itu adalah punya potensi kehilangan di Banten. Karena di Banten itu berlindra sama Golkar yang tersebut gitu ya. Ada padapan gitu. Jadi maksud saya, oh iya apa Golkar mau menukar mungkinan mereka kehilangan pengaruhnya? Baik, kami tangkap. Terakhir singkat, apa Rituan, kapan ini akan ada pengumuman resmi untuk mengusung Rituan Kamil dan juga Kaisang Pangarap untuk Pilgub Jakarta? Ya saya kira setelah 17 Agustus ya, jadi sekitar tanggal 20 ke atas. Itu insya Allah tim sudah taken-taken semua itu. Jadi dengan nama RK. Jadi RK dan untuk Jakarta, karena kita bicara Jakarta. Termasuk untuk Jawa Barat. Kan Jawa Barat baru statement, belum rekomendasi termasuk Banten, Jawa Tengah. Kalau Jawa Timur sudah, tapi Jawa Timur sudah saya lihat ada perubahan apa tidak, nanti kita lihat. Alias Pak Rituan, skenario ini bisa mungkin akan batal jika ada dua hal yang terjadi. Pertama, Rituan Kamilnya sendiri mengatakan tidak mau ke Jakarta. Baik, kita sudah tangkap Bang Rai. BDI dan PKF bersekutu di Jakarta untuk melawan polisi besar ini. Baik, kita lihat nanti aliran politiknya akan seperti apa dan kita tunggu pernyataan resmi dari Partai Golkar terkait dengan RK, Rituan Kamil Kaisang Pangarap Maju Pilgub Jakarta. Terima kasih Pak Rituan Isyam, anggota Dewan Pakar Partai Golkar dan juga Bang Rai Rangkuti, Direktur Eksekutif Lingkar Madani sudah berbagi perspektif di Kompas Petang. Selamat sore. Sampai ketemu.